Nah, keratuan hidup itu sendiri, kalau setelah pintu besar dijaga oleh penjaga itu kita masuk, itu ada alun-alun kiri dan kanan. Nah, dari situ yang biasanya juru kunci akan mengarahkan. Kalau orang yang masuk, kebanyakan itu ngumpulnya di alun-alun itu. Tidak bisa masuk ke pintu kedua. Nah, biasanya kan ada orang yang bilang, kok di pantai pas berdoa. Kan kalau tradisinya selatan itu, berdoanya itu biasanya hanya di Selasa Keliwon dan Jumat Keliwon. Jadi kalau pengusaha datangnya di Selasa Keliwon, kalau orang-orang spiritual datangnya di Jumat Keliwon. Mereka lakukannya cuma dua tradisinya itu saja, Selasa Keliwon, Jumat Keliwon. Nah, kalau masuk ke dalam keratuan hidup itu, alun-alun kiri itu biasanya kita kalau meditasi di pantai itu akan denger, kok suaranya ada kayak gamelanan. Itu adanya di alun-alun sebelah kiri. Itu ada kumpulan besar, ada acara, gamelanan, dan lain-lain. Ada juga tari, dan lain-lain di situ. Tapi kalau yang di sisi kanan, itu biasanya kalau kita mau masuk ke sana, mereka akan nawarin jasa. Mau sakti, mau pusaka, mau kekayaan, itu semua ada. Warganya itu boleh. Oke, terahayu Mas Budi. Terahayu. Nah, sejak kapan Mas Budi jadi juru kunci? Sekitar 4-5 tahunnya ya, untuk juru kunci resmi. Oke. Baik Mas, saya langsung to the point aja. Iya. Karena sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa kanjeng Ratu Kidul itu katanya tidak ada. Terus Ibu Ratu Kidul itu beda sama Nyiroro Kidul gitu ya. Terus banyak lah ya hal-hal mitologi yang simpang siur terkait dengan keberadaan Ibu Ratu Pantai Selatan gitu. Nah, saya ingin Mas Budi memberikan edukasi gitu ya, sebagai seorang juru kunci gitu. Meluruskan cerita-cerita yang salah tentang keberadaan Ibu Ratu Pantai Selatan gitu. Termasuk nanti juga mohon barangkali karena juru kunci pasti tahu ya dalamnya seperti apa. Andai kata kemudian memang istana Ratu Pantai Selatan itu ada, gambaran-gambarannya seperti apa gitu. Monggo Mas Budi. Iya, jadi saya mulai dari awal karena tradisi untuk katon selatan ini. Jadi di dulu waktu sejamannya Mataram Kuno itu belum ada diangkat tentang tradisi Pantai Selatan. Jadi setelah berdiri awal berdirinya Mataram Kuno, muncullah tradisi dari adanya kanjeng Ibu di Pantai Selatan. Jadi tradisi ini terus berlanjut sampai sekarang. Jadi kanjeng Ibu itu diakui untuk menjadi istrinya dari istri batin dari Raja-Raja Mataram. Jadi ini sebenarnya melanjut dari tradisi yang dulu ada waktu jaman Nabi Suleman. Jadi kan waktu jaman Nabi Suleman dalam keislaman itu beliau ada istri juga dalam Ratu Bilkis dan lain-lain. Jadi itu tradisi itu yang berlanjut di Mataram Islam. Turun-temurun sampai ke sekarang. Nah, untuk kraton kidul ini sebenarnya memang banyak yang masyarakat itu kan umumnya ini kan awalnya dari kraton. Jadi yang masyarakat umum itu biasanya dia kan denger dari kakeknya, kakeknya lagi. Jadi cerita turun-temurun jadi banyak cerita akhirnya melebar. Jadi di kraton kidul itu memang sebenarnya ibu ratu itu kalau di kraton itu kami menyebutnya itu Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Jadi kanjeng ibu itu kenapa disebut Kenconosari? Lanjut. Iya. Jadi kenapa Kenconosari? Karena Pantai Selatan itu dipercaya dari dulu adalah tempat penyimpanan dari harta-hartanya emasnya Nabi Suleman. Jadi kenapa kalau di Jawa itu ada sebuah kayak turun-temurun yang diajarkan. Misalnya kalau kita mau belajar kesaktian kita harus menghadap ke utara. Kita berdoa menghadap ke utara, meditasi menghadap ke utara. Tapi kalau kita mau kemakmuran rumah harus menghadap ke selatan. Selatan itu patokannya kepada hidul. Jadi sumber dari kekayaan dan lain-lain itu menghadapnya ke selatan. Nah kalau dalam versi mahatanam Islam agama, untuk selatan itu sebenarnya karena istilahnya kanjeng ibu itu adalah putusannya Gusti Allah yang menjaga dari harta yang diturunkan. Jadi kan semua rejeki itu turun ke tiap orang. Tapi ada rejeki spot-spot besar yang diturunkan. Jadi selatan itu adalah tempat spot besarnya. Oke kanjeng Budi, terkait dengan keberadaan sosok Ibu Ratu Pantai Selatan, berarti selama panjendengan bertugas di situ memang sosok itu terbukti ada? Iya, karena juru kunci itu kalau untuk juru kunci itu dituntut untuk bisa ilmu dasar dari ilmu kejawaan. Meraga sukma. Jadi kanjeng keraton kidul itu nggak bisa kalau cuma dilihat dengan mata batin yang bisa nembus. Nah itu tidak bisa. Tapi juru kunci harus keluar sukmanya menghadap ke ibu langsung. Jadi mereka itu kan semua istilahnya kami ini dibekaliin dengan tanda-tanda. Jadi kalau kami ada lencana. Jadi untuk masuk ke keraton kidul itu ada lencana. Kalau saya ditaruh di tangan kanan dengan lencana. Biasa yang kayak kejaman dan lain-lain mereka seperti ada seperti buku. Seperti buku, seperti pengenal yang diperbari per tribulan di dalam keraton. Nah itu pun buku itu hanya bisa membawa mereka ke dalam halaman pertama atau disebut halun-halun. Nah keraton kidul itu alun-alunnya itu ada dua. Setelah tembok besar ada pintu-pintu banyak. Nah untuk keraton kidul itu bentuknya seperti apa itu ditentukan oleh budaya, agama, dan kepercayaan orang tadi. Dia ngebentuk sesuai dengan orang itu. Misalnya orang Bali. Dia kan bilang seperti pura Bali besar dan lain-lain. Itu tidak salah. Karena tradisi budayanya, agamanya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Kejawen. Dia kan melihat seperti ada tembok besar istana yang banyak sekali pintu-pintu. Itu dari tradisi itu. Jadi ada orang juga yang dengan agama lain, percayaan lain, tradisi lain, dia melihat seperti istana yang sangat megah. Itu biasanya umumnya memang muncul seperti itu. Mengikuti dengan tradisi, budaya, apa yang dianut oleh orang tadi. Karena goib itu mengikutin dia. Nah keraton kidul itu sendiri, kalau setelah pintu besar dijaga oleh penjaga itu kita masuk, itu ada alun-alun kiri dan kanan. Nah dari situ yang biasanya juru kunci akan mengarahkan. Kalau orang yang masuk, kebanyakan itu ngumpulnya di alun-alun itu. Tidak bisa masuk ke pintu kedua. Nah biasanya kan ada orang yang bilang, kok di pantai pas berdoa. Kan kalau tradisinya selatan itu, berdoanya itu biasanya hanya di Selasa Keliwon dan Jumat Keliwon. Jadi kalau pengusaha datangnya di Selasa Keliwon. Kalau orang-orang spiritual datangnya di Jumat Keliwon. Mereka lakukannya cuma dua tradisi itu aja. Selasa Keliwon, Jumat Keliwon. Nah kalau masuk ke dalam keraton kidul itu, alun-alun kiri itu biasanya kita kalau meditasi di pantai itu akan denger. Kok suaranya ada kayak gamelanan dan lain-lain. Itu adanya di alun-alun sebelah kiri. Itu ada kumpulan besar, ada acara, gamelanan dan lain-lain. Ada juga tari dan lain-lain di situ. Tapi kalau yang di sisi kanan, itu biasanya kalau kita rogosuk mau masuk ke sana, mereka akan nawarin jasa. Mau sakti, mau pusaka, mau kekayaan. Itu semua ada. Warganya itu boleh, warganya keraton kidul. Jadi keraton kidul itu keraton kidul dan ada warganya. Jadi warganya pun berhak untuk bantu orang dan lain-lain itu bisa di sana. Jadi kebanyakan misalnya kayak Yogyakarta, keraton di tengah-tengah. Yogyakarta itu adalah wilayah selatan. Nah, orang kadang minta ke orang pinternya di situ yang goib-goibnya. Karena di sana seperti kita juga. Jadi ada masyarakatnya juga. Jadi enggak semua keraton kidul tok gitu. Karena keraton kidul itu kan besar sekali ya. Halaman depannya itu pelabuhan ratu. Sampai ke halaman belakangnya ada di Bali. Tengah-tengahnya ada di Parangusuma. Jadi luas sekali. Selatan, wilayah selatan itu. Oke. Jadi sekali lagi ketika seseorang menyaksikan wujud dari Islam. Istana Ratu Pantai Selatan itu tergantung latar belakang dan persepsinya. Iya, budaya agama iya. Oke. Nah kalau Mas Budi sendiri gitu, kancing Budi sendiri gitu. Ketika kemudian menyaksikan keadaan atau kondisi fenomena yang terjadi di Istana Ratu Pantai Selatan itu. Kalau versinya jeningan sebagai judul kunci seperti apa. Dan termasuk mungkin ketika melakukan dialog dengan Ibu Ratu gitu. Barangkali pernah memberikan nasihat atau pesan-pesan apa gitu. Iya. Kalau saya sendiri melihatnya seperti Istana Megah yang penuh dengan gemerak emas. Kalau saya, karena saya netral posisinya. Jadi pola pikir saya netral, saya lihatnya seperti itu. Nah kalau kami sendiri kan harus meragak Sukma masuk. Jadi Sukma masuk, kami ke gerbang, kasih petunjuk dari rencana, kami masuk ke dalam. Nah dari pintu gerbang awal alun-alun itu untuk menuju ke keputrean kedua, pintu gerbang kedua itu kan sangat jauh jaraknya. Nah biasanya kami pakai bantuan. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa apa, ada kendaraan di sana. Lalu sudah sampai di keputrean gua, itu isinya ada taman dan lain-lain. Nah itu masih jauh lagi untuk menuju ke keputrean ibu. Karena ibu tidak pernah keluar dari keputreannya. Jadi harus masuk ke gerbang terakhir yang terdiri dari emas semua. Nah disitulah pintu utama setelah masuk keputrean. Nanti masuk ke dalam, berjalan berapa jauh itu, setelah itu nanti ada keputrean di sebelah kiri. Nah itu keputrean ibu yang utama. Nanti banyak keputrean lain, itu tempatnya Dewi Blorong dan lain-lain. Ada pemandian laki-laki, pemandian perempuan semua disitu. Belakang sekali itu gunung emas. Nah ini yang dijaga oleh naga emas. Jadi kita masuk, nanti minta izin ketemu. Nanti masuk ke tata ibu. Nah kalau untuk judul kunci kami, itu langsung bertemu sama kanjeng ibu. Dan kami punya peraturan, kalau kanjeng ibu kami tidak boleh melihat pusar ke atas. Jadi kami hanya menunduk. Nah kalau saya ditanya orang, sebenarnya seperti apa sih wajahnya kanjeng ibu? Nah sebenarnya banyak sekali orang mau coba melukis wajah kanjeng ibu. Yang hampir mendekati itu Basuki Abdullah. Tapi yang ada di istana negara, fotonya dan lain-lain. Lalu dia tidak diizinkan untuk melukis wajahnya. Akhirnya Basuki Abdullah mengambil foto model yang orang Medan dilukisnya disitu. Lalu kita dengar kemudian kejadiannya akan meninggal. Karena wajah ibu itu keluar cahaya. Keluar cahaya. Jadi kami itu tidak bisa melihat wajahnya. Kecuali memang diperuntukkan langsung yang dia mau melihat wajahnya. Karena kanjeng ibu itu hanya utusan. Beliau itu hanya utusan. Jadi beliau itu tidak menampakkan wajah secara utuh. Dan kami pun ada peraturan tidak boleh melihat pinggang ke atas. Jadi semua juru kunci abdi kinasi hanya melihat ke bawah di saat bertemu kanjeng ibu. Nanti kanjeng ibu pernah ngasih untuk raya saya untuk edukasi. Karena kan selama ini orang tidak tahu tentang kanjeng ibu. Orang nanggapnya selalu musriklah dan lain-lain. Pesugihan, makan nyawa dan lain-lain. Itu tidak seperti itu. Kanjeng ibu sendiri karena sudah telanjur beredar di situ seperti ya. Sudahlah seperti apa gitu. Cuma yang biasa nemuin orang ke pantai, naik kereta, yang katanya ada pakaian hijau. Itu hanya pembantu ibu. Disebut Nyirorokidul. Dia berusus keluar. Dan dia boleh bilang seperti ratu. Karena di sana diizinkan. Di sana susunannya sangat rapi. Ada Riyokidul yang mengatur ke dalam keraton. Ada Nyirorokidul yang keluar. Ada Nyiblorong yang memimpin semua pasukan. Dan mereka jenisnya pun berbeda. Kalau Nyiblorong itu jenisnya siluman. Kalau kanjeng ibu itu disebut makhluk suci. Makanya wajahnya itu keluar cahaya. Seperti itu.